Selamat malam teman-teman Selamat datang di channel kita Sofa Hitam Review Dan lain-lain Hari ini kita mau Review Hari ini kita mau review Celana Wrangler Ini Kita beli dari Official Store Jadi kita mau review Dan memastikan keaslian dari Celana Wrangler ini Kita enggak Beli yang kaleng-kaleng ya Enggak yang KW-KW ya teman-teman Karena Yang originil pasti Berkualitas dan Ya belilah yang originil Oke Ini baru ya teman-teman Ini belum kita pakai Kita buka Ini kita beli yang Serinya Spencer Slim Strike Wrangler ini tag-nya seperti ini Kalau yang Asli ya Tapi ini asli apa enggak Juga Nanti kita akan Lihat Di ciri-ciri celana Wrangler Ini tag-nya seperti ini Seperti ini Wrangler.com Modelnya ini Spanjl Dark Blue Dan RP Ada barcode-nya Ukurannya Oke mari kita buktikan Katanya kalau celana Wrangler yang asli itu Ada ciri-cirinya teman-teman Yang pertama Ini Nah ini Patch Kantong belakangnya ini Merknya ini Ini kulit asli Kulitnya pun Kelihatan enggak teman-teman Kalau asli itu Ceritanya rapi Dan tulisan Wrangler-nya itu Seperti ini Nah ini Ini Filosofinya ini Tulisan Wrangler-nya ini Dari tali ya Tali lasso yang dipakai Koboy-koboy di Amerika sana Begitu Karena Jin ini Diantik dengan Koboy yang Di Amerika sana Teman-teman tahu Koboy itu Yang Western Koboy itu Yang Identik naik kuda itu Bukan yang Di jalan tol Naik mobil terus Ngacung-ngacungin pistol Bukan ya Yang naik kuda Yang Di Amerika sana ya Tuh Ini pertama ya Cek Lolos Caitanya rapi Banget Kulit asli Dan detail Wrangler-nya Terus yang kedua Oh ini Disuruh Lihat Ke W Di Saku Nah ini Tulisan W-nya ini Caitan W-nya ini Ini double ya Satu dua ini Ini Bisa Bisa juga Ini Wrangler Bisa juga Ini Western Wear Katanya Dari Wrangler-nya Western Wear Ini Pakaian yang dipakai Jalan yang dipakai oleh Orang-orang Western Koboy Sana Nah ini Kecil ya Jaraknya Teman-teman Kecil tapi Lurus Rapi Rapi banget Gak ada Bengkong-bingkongi Atau Meluk-meluknya Kayak ular Lurus Ya Jalan hidupku Satunya Juga Sama Teman-teman Yang satu Juga Sama Tuh Rapi Dan detail Cahitannya Cahitannya Sininya Cus 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 Rapi Semuanya Lihat Ada Tuh Satu Dua Terus Ini ada Bassnya Juga Kecil Wrangler Rapi Jaitannya Teman-teman Oke Terus Ini Lu buat ikat pinggangnya Ini Katanya Kalau Wrangler Pasti Tujuh Oke Coba Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ya Oke Tujuh Berarti Asli Beli Terus Ininya Ada Lapan Apa Ada Lima Apa Ada Dua Belas Apa Berapa Enggak Tujuh Berarti Enggak Asli Terus Terus Apalagi Oh iya Ini paku Rifatnya Paku Rifatnya Ini Tidak ada Nyentilnya Ini rata Tapi Halus Halus Rata Rata Semua Dan Ini Maksudnya Tujuannya Diberata Yang ada Nyentilnya Itu Juga Kayaknya Nyentilnya Rata Masuk Kedalam Maksudnya Supaya Dia Tidak Ngegores Saddle Waktu Berkuda Atau Mungkin Gores Kudanya Terluka Nanti Yang naik Bisa Jatuh Maksudnya Seperti Itu Nah Ini Jatannya Juga Rapi So Oh iya Ini Ini Di Belt Loop Ini Juga Jahitan Samping Samping Ini Sama Teman Sama Sama Rapi Lurus Lurus Tidak Mencong Mencong Jarak Nya Pun Ini Sama Ini Pun Sama Oke Terus Bagia Oh ini Yang Signature Move Signature Stitch Ini Kalau Di Wrangler Saku Depan Kecil Ini Ini Coin Pocket Kalau Di Wrangler Namanya Watch Pocket Atau Kantong Jam Mungkin Maksudnya Buat Nyimpen Jam Jam Rantai Jam Rantai Belum Ada Jam Yang Di Tangan Di Krip Ya Mungkin Belum Usum Jami Rantai Masuk Di Dalam Tunggu Tunggu Kalau Yang Yang Biasa Ada Yang Kotak Tok Gini Ini Yang Sini Melengkung Cus Ini Signature Stitch Nya Anu Apa Ya Terkenalnya Signature Stitch Nya Rodo Band Jadi Rodo Band Itu Penjahit Dan Desainer Yang Di Rekrut Dan Kerja Di Wrangler Katanya Gitu Dan Dia yang Bikin Ini Wah Ini Dan Rodo Band Itu Terkenal Dulu Karena Dia Bikin Dan Desain Untuk Pakaian Untuk Para Koboy Yang Terkenal Di Amerika Saat Itu Pada Jamannya Tahun Berapa Tahun 40an Nah Ini Trademark Dari Rodeo Band Masih Dipakai Sampai Sekarang Keren Ya Ini Sejarah Juga Jas Merah Jangan Sekali Lepas Sejarah Sejarah Jin Ini Ini Pun Rapi Ini Terus Yang Selanjutnya Ini Teman Ini Di Ya Mungkin Cerah Jin 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 Juga Ada Tapi Di Blank Wrangler Ini Kain Tambahan Ini Yang Yang Kan Yang Miring Ini Miring Dibikin Miring Kalau Di Blankler Ini Juga Lebih Lebar Dari Jin Lain Dia Mungkin Lebih Lebar Ini Bat Yoke Namanya Katanya Ini Tujuannya Dibikin Lebar Seperti Ini Dan Miring Dalam Seperti Ini Maksudnya Supaya Kalau Yang Maka Itu Jongkok Atau Duduk Jengking Atau Mungkin Roding Itu Nanti Tidak 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 Melotrok Tidak Melotrok Terus Kelihatan Bokong Terus Bagian Wast Tetap Rapet Gitu Mungkin Kalau Jinjin Yang Orisil Mungkin Gitu Ya Kalau Dipakai Nggondodok Nggondjengping Itu Ini Rameng Belakangi Jadi Terus Getok Bokong Jadi Ini Yang Pinggang Tetap Rapet Kecuali Nggak Sengaja Di Pelantrake Ben Getok Siti Ini Buka Siti Joss Ini Naksinya Seperti Itu Dan Supaya Katanya Benek Nggowo Dombat Kalau Ininya Backyuk Ini Lebar Terus Dia Menyesuaikan Sama Bokong Nggak Melotrok Nggak Dipakai Duduk Nunduk Itu Dombat Nya Juga Dia Nggak Keluar Kalau Pakai Jongkok Pakai Duduk Dombat Nggak Meliterin Jobo Ini Terus Tibur Kan Pagu Tengah Nggak Harap Apain Ini Celono Api Api Larang Larang Jur Lunggu Dombat Terus Lunggu Dombat Ucul Hilang Wah Rasanya Bayar Nggak Itu Masihnya Gitu Jadi Purpose Nya Seperti Itu Oke Asli Berarti Ini Double Stitch Semua Double Stitch Ini Juga Double Stitch Tapi Ini Warnanya Yang Ini Yang Kuning Sama Ini Warna Denim Jahitan Jahitan Double Double Ini Juga Lurus 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 Mungkin Lurus Lurus Mungkin Dalamnya Yang Lurus Tulisannya Frankl Lurus Kurang Tau Tapi Yang Seri Ini Seperti Ini Oh Ya Resleting ini ada w-nya ya w-nya detik sekali web pabrik HP ini temen-temen oh ini sudah tadi ini ya oh belum ya ini kancingnya ini juga tulisannya frankler udah tulis sekali temen-temen ini sama tulisannya sama kayak yang di patch di kulit belakang itu sama oke terus ini tag-nya di dalamnya ini ini pas instruksi ngurang ner ukurannya terus materialnya ini pas PT di Indonesia diproduksi nah kalau di Indonesia itu yang begini temen-temen PT delami brand karisma busana oke terus di belakangnya ini ada ada tampilan stiker lolos qc ya temen-temen oke disini ada mungkin tanggal produksi ya tahunya terus ini tipenya oke ini ini ada tulisannya lagi frankler spencer slimstride terus 817 ini apa tidak tahu itu ini kode kode keras kode keras nah ini ini patchnya juga apa tambahan ini tulisan frankler ini kainnya halus temen-temen mungkin yang di dalam ini halus karena dia bersentuhan dengan kulit mungkin jadi dia dibikin yang halus ini juga ini halus kalau kena kulit dia nggak gatel yang luar ini rotok keras ini beda kayaknya keren-keren oke terus lagi ya ini ini saya tanya juga double ya yang warna kuning sama warna 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 denimnya ini double semua kanan kiri double semua oke kita laksikan oke cek oke oke mantep ya warnanya pun istimewa masih bau toko ini temen-temen bau toko bau 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 ternak asli wuh ternak bau nya gimana dia bau nya enggak enggak penguk gitu lah temen-temen hmm udah ya kira-kira itu berarti resume nya asli ya ya asli itu tiri-tiri nya resume apa sih kesimpulannya kesimpulannya berarti ini asli temen-temen oke jangan beli yang kaleng-kaleng atau kawi-kawi oke terima kasih dan mohon support nya nanti kita akan review produk-produk yang grill yang keren lainnya oke oke kamu tuh